Dan, tepat di hari ini, Wakil Presiden Indonesia pertama mundur dari jabatannya. Dan berikut kelas baliknya sudah kami rangkum dalam Today's History. 1 Desember 1956, Muhammad Hatta secara resmi mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Indonesia. Sebelumnya, Hatta terpilih mendampingi Soekarno pada Agustus 1945 setelah memproklamasikan kemerdekaan. Keputusannya untuk mundur karena perbedaan pandangan politik dengan sang Presiden. Selama 11 tahun menjabat, Hatta terus berupaya memperjuangkan bangsa. Ia sering terlibat dalam berbagai perjanjian politik dengan Belanda. Meskipun tak sejalan dengan Bung Karno, keduanya tetap berkawan baik dengan Soekarno. Nah, ini harus dicontoh nih. Politisi-politisi zaman dulu tuh walaupun perbedaan pendapat, pandangan, tapi tidak membuat suasana menjadi keruh. Ini harusnya dicontoh kalau sekarang berbeda sedikit aja diperuncing terus, ya kan? Terima kasih. Terima kasih.